Sejak puluhan tahun, masyarakat di kawasan Palapa, Kabupaten Padangpariaman mengolah daun kelapa. Pada bagian lidinya diproduksi menjadi sapu. Para perajin di sini mengolah lidi-lidi sebagai produk yang bernilai. Dengan biaya rendah, para perajin yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga mampu memproduksi sapu lidi dengan skala cukup besar. Hal inilah yang menjadi kesempatan para perajin untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bahan baku lidi, bahan lainnya yakni simpai pengikat sapu, tangkai kayu yang kemudian di-finishing menggunakan cat perah. Biasanya, perajin sapu lidi mampu mengerjakan 30 kodi dalam sehari. Satu kodi sapu lidi sebanyak 20 ikat dalam satu kodi sapu berupa 14.000 rupiah. Dapatnya sekitar enam kodi. Rata-rata dari hasil produksi sapu lidi, perajin mendapatkan penghasilan dengan kisaran 1.300.000 per bulan.